Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini penikmat kuliner berada di Janjur Selatan Tepatnya di Kecamatan Agrabinta Jalan yang melintas di depan kita ini adalah jalan dari Agrabinta Dan yang kesana adalah mengarah ke Bojong Terong, Tegal Bulet Yang nantinya akan sampai juga di Sukabumi Kita hari ini akan eksplor apa yang ada di Agrabinta pagi hari ini Mari sama-sama kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi hari ini penikmat kuliner ada di daerah wilayah Janjur Selatan Dan pagi hari ini kita akan mengeksplor Apa saja kekayaan alam yang berada di wilayah Janjur Selatan Tepatnya di Kecamatan Agrabinta ini Salah satunya adalah Masyarakat sekitar membudidayakan Pepaya jenis California Seperti ada di samping saya ini Meskipun pohonnya kurang lebih satu meter Namun demikian buahnya sudah sangat lebat Nah bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan buah California Dengan tinggi pohon satu meter Tetapi buahnya begitu lebat Mari kita sama-sama tanyakan kepada warga masyarakat yang menanam pohon pepaya jenis California Nah di samping saya sudah ada seorang pelaku kegiatan masyarakat di seputaran Kecamatan Agrabinta Apa yang namanya Kalau di Agrabinta ini petani apa Pak Dede Pepaya Selain pepaya Pahan di sini Cocoknya udah ditanam apa Apa itu Itu pepaya Pepaya California Ini cabe juga ya Cabe Padinya mana Ada padi juga ya Padi musim Kalau hujan nanti Jadi Jadi Letak geografis Agrabinta ini tidak jauh dari laut Selatan ya Samudera India ya Samudera India Dan ternyata di daerah Agrabinta ini Cukup potensial cukup syukur untuk di taman Seperti pepaya jenis California Tabe Padih bahkan padih Meskipun hanya mengandalkan Hujan Tadah hujan Setahun sekali panen Tapi masyarakatnya tetap antusias untuk menanam padu Begitu Kira-kira kalau nanam pepaya California itu Dari proses penanaman sampai berbuah dan siap panen itu Butuh berapa waktu lama? 7 bulan 7 bulan Ada kendala yang dihadapkan untuk Nanam itu misalnya hama Atau kesulitan bibit Atau apa gitu Kendalanya Kalau menurut petani pepaya disini Kemarin ada jenis hama daun Jadi daun pepaya itu rontok Nah kita nanti juga akan carikan solusi Bagaimana petani disini Bisa membudidayakan pepaya California dengan bagus Kita akan tanya ke pertanian Mungkin kita nanti ke Jakarta Sharing bagaimana solusinya Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Agrabintah Kira-kira begitu ya Oke Sementara itu dulu Nanti kita akan eksplor lagi Kari ini hanya itu hamparan Di belakang kita itu adalah Pohon Pemaya California Dan ini ada Sampai Pisang Dan Padi Kita nanti akan eksplor lagi Apa sih kekayaan ayam alam di Agrabintah ini Yang rekan-rekan Cianjur Selatan Belum tahu Belum paham Yang lupa Yang di perantauan Yang di Saudi Yang lama gak pulang Saksikan Kita akan liput Ke video selanjutnya Nah jalan di depan saya ini Adalah jalan Provinsi Yang menghubungkan Wilayah Selatan Kabupaten Cianjur Dari Tegal Bulet Sukabumi Mengarah ke Sinangbarang Cukup Bagus Mulus Silahkan Yang merantau Yang orang Cianjur Yang orang Agra Yang orang Leles Yang lama gak pulang Tengokin kampungnya Pohon karetnya menunggu Kelapa mudanya banyak Kita masih akan telusuri terus Dan eksplor Baik transportasi Infrastruktur Infrastruktur Maupun Makanan Kas Kas Daerah Agrabinta ini Apa Belum nemu Kita terus Hunting Belum nemu Ini makanan kas Cianjur Selatannya Apa ini Mari kita ikutin Hunting kuliner Di wilayah Cianjur Selatan Masih bersama saya Hari ini masih mengeksplor Kawasan Cianjur Selatan Tepatnya di Kecamatan Agrabinta Suryani kita Akan Melaksanakan Kata orang Sunda Ngusep Ngusep Kata orang Indonesia Mancing ikan Ikannya ikan jenis Nah disini Kalau di kota itu Kalau pemancing itu Kan suka pakai Apa ya Umpan pancingnya itu Macem-macem Kalau di desa Enggak Hanya ngandalin Apa itu Apa umpan pancingnya Di kampung Apa itu namanya Cecerek Cecerek kan naon Ikan-ikan kecil Ikan-ikan kecil Masih alami Kalau di Daerah sini Ada juga Daun genjer Ini enak untuk Dimasak Kalau yang tahu Cara memasak Masih proses Pencarian Umpan Untuk mancing Seperti apa Serunya nanti kita Mancingkan nila Di balong Di atas sana Di atas sana Balongnya di atas sana Kita saksikan Bersama-sama Proses memancing Sudah dimulai Atau orang Sunda Kalau di depan kita itu Balong Balong itu tempat Menanam ikan Ikan yang ditanam Jenis apa ini Ikannya Nila Nila Jenis nila Sudah dapat Berapa Banyak Ini jago mancing Ini Jago mancing Asli agra bintai Yang saya perhatikan Dari tadi Sudah 10 kali strike Meskipun ikan nilainya Kecil-kecil Tapi alhamdulillah Bisa dimanfaatkan Warga sekitar Sini untuk Menunjang Kehidupan sehari-hari Kalau makan Lauk Sayur Gratis Makanya Yang di kota Masa pandemi Kalau memang Tidak ada kerjaan Pulang kampung Bangun kampungnya Di sini lah Masih banyak Mau nanam aja Nanam apa aja Boleh Mau nanam pepaya Mau nanam genjer-genjer Mau bikin balong Boleh Sama PTP Perkebunan 12 Diperbolehkan Tentunya Dengan syarat-syarat tertentu Oke Sementara itu dulu Kita ikuti Proses mancing Ikan Nila Mudah-mudahan Dapat banyak Nanti malam Kita bisa Bakar-bakar ikan Mudah-mudahan Dapatnya gede Emang ya Ya Ini jago mancing Orang agrabintah nih Ayo Orang agrabintah Yang diperantauan Pulang kampung Galongnya cukup Untuk nanam Ikan nila berapa Banyak ini Perkembang biak sendiri Berarti panennya Enggak Prosesnya Enggak Enggak pernah panen Enggak pernah panen Diusep Pindahin Yang sana juga Sudah suruh dipanen Dijualin Enggak mau Banyak Di sana Menikan Mas Bidiri Enggak Ayah Bawa Terlupa-lupa Memancing itu Butuh Kesabaran Jadi Memang Kalau enggak sabar Enggak usah mancing Mancing butuh Kesabaran Mancing ikan Hari ini hari pertama Saya mengeksplore Wilayah Jianjur Selatan Insya Allah besok Kita Coba Balik kanan ke Jakarta Pulangnya lewat Tegal bulit Sukabumi Seperti apa Pembangunan di wilayah Sukabumi Berbatasan wilayah selatan Jalannya sudah Bagus Apakah sampai Di Sukabumi Nanti sudah bagus Kalau sudah bagus Tentunya Sangat bagus Untuk mendongkrak Sektor pariwisata Karena Pantai Cianjur Selatan Pantai Samudera India Ya Berbatasan langsung Dengan Samudera India Jadi Kalau kita lihat Dari jauh Ketinggian Begitu Kalau ada Pas kapal 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 dagang Kapal apa Bisa kita lihat Belum banyak yang tahu Tentang Wilayah Cianjur Selatan Karena memang Akses mengarah Kesini Luar biasa Seratus Dua puluhan kilo Dari Cianjur Kota Ditempuh Dalam waktu Empat jam Bukan jauhnya Tapi memang Medannya yang sulit Kendaraan Tidak bisa Dipacu Jadi harus berhati-hati Oke Kita ikuti proses Memancing Mudah-mudahan Hasil Berdoa Mudah-mudahan Nanti malam Bisa bakar ikan Kita masih ikuti Proses memancing Makin sore Makin Teduh Karena Di atas Kita perhatikan Mendung Sudah Mulai berduyun-duyun Mudah-mudahan Tidak turun hujan Kalau turunan Kacau Parkir mobilnya Jauh Jalannya Becek Jalan kaki Kita pulang nanti Mudah-mudahan Tidak turun hujan Selain memancing Kalau di agrabinta itu Apa sih Di perkebunan PTP 12 itu Yang gak Seperti Dibikin balong Seperti ini Apa Apa potensi Perkebunan apa Yang oleh perkebunan Boleh digarap Lahannya oleh warga Sekitar Bisa boleh Buat tanam jagung Jagung Kacang Padi Apa aja Itu bebas Bayarnya Proses Sewa Sistem sewa Pertahun apa Bulan Itu Bulan Eh tahun Pertahun Kira-kira berapa Satu Ukurannya patok Hektar Apa Patok Patok Perpatok berapa Perpatok Kalau Daratan Biasa bayar Itunya aja Timpal balik Kalau cerita Timpal balik Itu Sekitar Daratan 30 ribu 30 ribu Per tahun Itu Dapat berapa Meter Belum sewa itu Kalau sewa Malahin lagi Enggak tahu Kalau sewa Berapa-berapa Kurang tahu Oh artinya Dalam setahun itu Kita bisa Anam padi juga Emang ya Bisa Anam padi Bisa Pemirsa Di kawasan Yang Ladang Ya ini Kalau sawah Bukan ladang Ditanam Di sela-sela Bekas Perkebunan Karet Nah Oleh warga sekitar Dimanfaatkan Daripada Nganggur Daripada Tidak Diurus Dimanfaatkan Tentunya Oleh izin Oleh pihak Perkebunan Bisa Ditanam Padi Bisa Ditanam Apa lagi Pepaya California Bisa Ditanam Kacang 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 Panjang Bisa Dibikin Balong Seperti ini Ini sangat Bagus Sekali Untuk Meningkatkan Ekonomi Warga Sekitar Perkebunan Ayo Sedulur Salembur Warga Agrabinta Yang Diperantauan Yang Enggak Punya Kerjaan Yang Di Rantau Cuma Hardolin Mending pulang Kampung Kita Kelola nih Masih banyak Yang butuh Sentuhan Putra-putra Arsli Warga Agrabinta Saya kira Cukup sekian Liputan Hari pertama Hari ini Hari Sabtu Saya berkunjung Di Daerah Cianjur Selatan Mudah-mudahan Ini bisa Menginspirasi Warga Seputaran Agrabinta Yang Mau Yang Punya Keinginan Untuk Meningkatkan Kehidupannya Kita Bisa Kelola Lahan Di Seputaran PTP 12 Ini Demikian Laporan Kami Hari ini Sambil Menunggu Proses Mancing Kita Sudain Kita Cukupkan Untuk Video Kali ini Kita Bertemu Di Video Yang Lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh